Senaza Haringga Sirila telah dimakamkan oleh pihak keluarga dan keluarga sangat merasa kehilangan atas melinggarnya Haringga. Lalu bagaimana harapan keluarga korban terhadap para pelaku? Kita tanyakan langsung kepada Mira, Ibunda dari Haringga Sirila. Selamat sore Ibu Mira, Assalamualaikum. Assalamualaikum Salam. Ibu, kami keluarga besar Kompas TV ikut berbelah sungkawa, ikut prihatin atas apa yang terjadi kepada Ananda, Bu Mira, Haringga Sirila. Iya, Ibu. Ibu, kami ingin sedikit ke belakang ketika itu Haringga pergi ke Bandung untuk menonton klub kesayangannya Persija Jakarta bertanding dengan Persi. Pada saat itu apa yang disampaikan Haringga kepada Ibu? Dia gini, Ibu, kan jam 6 pagi, terus ada empon bunyi, dia bangun, terus dilihat, terus udah dicek, ditaruh lagi, terus mandi dia, mandi, terus pakai baju, terus pakai minyak wangi, terus saya tanya, Ari mau kemana? Panggilannya Ari ya, Bu? Iya, panggilannya Ari. Katanya saya mau ke rumah temen, terus mau main, kata ke rumah temen, kata saya mau ngapain, kan besok mau kerja. Ya kerja, mantar juga kerja, katanya balik. Ya, terus yaudah, tapi hati-hati ya, saya bilang sarapan dulu, enggak mau, katanya. Terus, udahlah, enggak usah, mama, katanya. Yaudah, tapi, enggak hati-hati, saya pikir, Bu, enggak ke Bandung, ngomongnya kan mau ke rumah temen. Ya, saya mah percaya aja, Bu. Biasanya, dia tuh jujur, kalau pergi nonton bola, ke Jawa juga, ngomong, tapi ini ke Bandung gak ngomong terang-terangan, Bu. Mungkin kali, kalau dia ngomong terang-terangan, mungkin bapaknya, bapaknya masih tidur itu. Dia pergi juga enggak tahu, tahunya saya. Ya, udah gitu, kata saya, yaudah, kata saya sarapan dulu, enggak mau, enggak katanya. Yaudah, ma, katanya permisi. Tungguin, Bu. Biasanya kalau begitu, dia enggak pernah salaman, enggak pernah nyium tangan. Dia nyium tangan salaman. Terus kata saya, yaudah, enggak hati-hati ya, saya bilang, iya, mama, katanya. Terus sudah gitu, sorenya nih, Bu, abis maghrib. Ya. Bu RT, nanya, cerita aja katanya, ada orang, ngelepon dari Bandung, kenal, masih saudaranya, sama RW di, sana di Cengkareng, RW Cengkareng. Terus, terus, suruh tanyain, katanya, ini ada, orang Cengkareng, Pasar Empang, Bangun Nusa, kena di Kroyok, katanya, meninggal, nonton bola. Terus, dia dateng tuh, Bu RT, nanyain, katanya, Mama Ari, katanya, Ari-nya panjangannya, namanya siapa? Kata saya, panjangannya, namanya Ari Gafirla, katanya saya. Terus, udah gitu, iya, benar katanya, iya, terus kata saya, emang kenapa? Enggak, katanya ada yang, ada yang nyariin, orang dua, perempuan satu, laki satu. Iya. Emang kenapa, kalau mau ada perlu pencima, turut kesini aja, Bu RT. Mungkin Bu RT, iya, Bu RT-nya gak tegak kali, kalau mau. Jadi, Bu Mira, itu pertama kali Ibu mengetahui ya, kondisi Ari pada saat itu, hari Sabtu sore ya? Enggak, Minggu sore? Iya. Ibu tadi bercerita bahwa Ari, kalau nonton Persija kemanapun, selalu pamit kepada Ibu. Seberapa sering Ari ini, mengikuti klub kesayangannya bertanding, Bu Mira? Kalau ke Jawa, ke Solo, atau ke Jogja, main poinnya kesana, suka membawa seledak, pasti dia mau nonton bola. Dan selalu pamit kepada Ibu, mau nonton bola, nonton Persija gitu, Iya, saya minta izin katanya. Udah, udah minta izin, kerja sama kakak, kerjanya kan sama kakak sendiri, di bengkel. terus katanya, oh lu kata saya, kerja, minta izin dulu, kalau ada bola, ya gak apa-apa lah, katanya saya, pengen nonton bola. Tapi kan jauh, kata saya. Di sana udah banyak temen, katanya, doain aja, katanya biar, gak kenapa-napa. Iya, jadi Ari selalu kalau nonton bola sendiri, atau biasanya beramai-ramai Ibu Mirah? Itu, rame-ramainya ketemunya, ada yang di kereta, kan temennya ada yang di Pulau Gadung, katanya, ada yang di Bekasi, ketemuannya di mana, di kereta, dia naik kereta, katanya jam 11 malam, dari rumah suka berangkat, jam 9 malam, pulangnya naik pesawat. Oke, tapi kemarin Ari berangkat sendiri, atau bersama dengan temen-temennya, waktu dari rumah Ibu? Sendiri. Sendiri. Cuman dia, ketemu, ketemuan, ketemu sama temennya, satu, di kereta. Gitu. Apakah pernah Ari bercerita kepada Ibu, kepada keluarga, mungkin kepada Bapak, soal pengalaman-pengalaman dia, selama menonton Persija, mungkin ada pengalaman tidak mengenakan, sebelumnya yang pernah dialami Ari? Agak, dia cuma aman-aman aja. Kata saya, kamu nonton film, nonton bola, itu enggak, ada keributan apa-apa. Enggak katanya. Sekarang ke Bandung, dia enggak jujur, Bu. Saya pikir, enggak, kok kirain, enggak nonton Bandung. Hanya ini ya, yang Ari tidak cerita kepada Ibu, pamit untuk nonton bola, gitu ya, Bu. Oh iya, nonggilanya mau ke rumah temen. Iya. Ibu, ini kan, polisi, sudah menangkap, ada delapan tersangka, yang melakukan, mengorokan kepada Ari. Apa yang Ibu harapkan, kepada pihak kepolisian, lebih lanjut soal ini? Kalau saya mah Bu, anak saya, bapak belur begitu, sampai diseret-seret, sampai ditelanjangin, sampai member semua, badannya remek, balanya pecah, Bu. Saya enggak terima, harus ditangkap, semuanya yang, ini anak saya, diusung seberat-berat, ini deh Bu, harus sesetimpal. Saya enggak terima benar Bu, anak saya. Emangnya binatang, dikroyok, sampai ditelanjangin, sedanglah, diseret-seret, dipentungin pakai balok. Kan orang-orang, temennya juga pandang lihat Bu, di TAP. Saya emang enggak tahu, tahunya itu malam, habis mangring. Tahu aja. Saya enggak terima, harus saya tunjuk Bu. Tidak perlu ya dihukumlah. Bahkan nyawa, harus dibayar nyawa Bu. Tidak perlu ya, dihukumlah seumur hidup. Saya enggak terima, benar anak saya. Digituin, emang binatang. Baik. Ibu Mira, sudah ada dari, baik pihak klub, PSSI, atau pihak-pihak terkait, yang datang ke rumah Ibu, untuk menyampaikan, perkembangan terkini, soal proses hukum, atau hal-hal lainnya, kepada Bu Mira dan keluarga? Ya, enggak tahu juga ya, saya enggak berhatiin, satu orang banyak, pada datang ke rumah Bu. Sayangnya, enggak sadar diri, gimana, kaget gitu. Jadi, enggak tahu, ngomong sama suami saya. Tapi sampai hari ini juga, hari ini mungkin, pagi tadi atau siang tadi, belum ada juga Ibu, yang berbicara dengan Ibu, mungkin dengan Bapak, atau keluarga yang lain. Ada sih. Ya, tapi, polisi, terus, polisi banding juga ngikut, nganderin, pakai amburan kesini Bu. Baik. Ya, aduh Bu, saya enggak terima benar-benar Bu. Ya, baik. Kita menyerahkan seluruhnya, kepada pihak kepolisian ya Bu. Mudah-mudahan ini, semua bisa terang-menerang, dan, kita mengharapkan, ini tidak lagi terjadi di Indonesia, tidak lagi terjadi, kepada siapapun. Kami juga kembali, mengucapkan, ikut bela suwekawa, kepada Ibu Mira dan keluarga. Baik. Terima kasih Ibu Mira telah bergabung, di Kompas Petang hari ini.